Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan bincang-bincang mengenai hiburan, mengenai sepak bola. Jadi berganti dulu, ngobrol-ngobrol tentang sepak bola. Jadi tidak hanya bidang pertanian ya. Jadi pada kesempatan kali ini yang kita obrolkan adalah Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Jadi ini termasuk selamat untuk tim Argentina yang menjadi juara. Meskipun sempat kalah sama Arab Saudi di awal grup. Tetapi di final menjadi juara dengan mengalahkan Perancis 3-3 dan adu final di 4-2. Jadi di setiap momen Piala Dunia ini, Argentina itu dapat dikatakan selalu diunggulkan. Selalu ada itu funds-nya yang menjagukannya menjadi juara. Meskipun tidak juara terus, tetapi Argentina ini termasuk yang terkenal di sepak bola. Makanya selalu dijagukan. Jadi di tahun 2022 di Qatar ini pun juara, itu tadi. Dan di masing-masing eranya, itu terkenal dengan bintang yang mendunia semua, gitu. Dia dari Argentina ini. Jadi Argentina sebagai sebuah negara yang terkenal sepak bola-nya, yang sangat terkenal adalah menghasilkan penyerang-penyerangnya yang legendaris. Bahkan yang nanti kita bahas yang bukan penyerang. Yang penyerang di dalam Biala Dunia ini moncer, gitu. Bahkan biasanya setelah Biala Dunia, mereka pada merumput di Eropa, di Italia, di Sepanyol, di seluruh dunia prinsipnya. Meskipun kalau di dalam negeri Argentina kan kurang terkenal, ya kan. Paling Bukai Junior, kan. Itu yang sering kita dengar. Jadi di masing-masing Biala Dunia ini, itu Argentina menghasilkan bintang-mahabintang. Jadi di Qatar ini tentunya yang menjadi bintang adalah Lionel Messi. Jadi penampilannya sangat luar biasa. Inilah menjadi bintang di setiap Biala Dunia. Jadi ini di dalam gambar ini kami menampilkan bintang-bintang yang pernah lahir dari Argentina. Yaitu, jadi Argentina ini sudah juara Biala Dunia itu, apa namanya, tiga kali. Dan tiga kali runner-up. Yang pertama kita bahas, tadi sudah yang tahun 2022 ini, Qatar ini, barusan ini. Yang juara dunianya tiga kali itu, yang pertama tahun 1978. Tentunya di Argentina sendiri sebagai tuan rumah. Bintangnya siapa? Jadi waktu itu saya masih kecil, masih ingat itu. Kecil-kecil nonton, tapi waktu itu ya belum berwarna TV-nya. Jadi yang paling kiri ini yang terkenal, bintangnya yang sering penyerangnya, Mario Kempas. Karena terkenalnya itu kan kami sering menyebutkan, ah Mario Kempas. Kan gitu. Mario Kempas. Sangat terkenal dengan ciri-ciri kalau keluar itu udah tahu. Tinggi banget gitu loh. Tinggi. Selain itu gondrong, rambutnya panjang. Ini ya Mario Kempas. Jadi ini terkenalnya karena Argentina juara untuk pertama kalinya, tahun 1978 sebagai tuan rumah di Argentima. Waktu itu mengalahkan Belanda 31. Kemudian di berikutnya juga menghasilkan pemain-pemain. Nanti kita bahas supaya kita mengingatkan ingatan kita tentang sepak bola ini. Nah, jadi di tahun 78 itu pemain-pemain siapa. Kemudian berikutnya terkenalnya bagaimana. Nah, ini kita yang tampilkan pertama ini yang bintangnya. Yang pertama tahun 78, Mario Kempas. Kempas ya kan. Kemudian ini karena sering terjadi kontroversi juga. Tadi kan telah dilakukan setelah dua tahun kudeta di Argentina. Nah, jadi kontroversinya tadi kalau yang tahun 2022, Messi juara tapi sempat kalah di awal. Kemudian berikutnya yang sangat mulai ginda juga, Argentina juara tahun 1986 di Meksiko. Jadi bintangnya siapa? Tentunya Diigo Armando Maradona. Menjadi Maradona sangat terkenal. Dungan Gul waktu itu mengalahkan Jerman. Mengalahkan Jerman. Barat 32. Dan di sebelumnya ini terkenalnya karena Gul tangan Tuhan waktu mengalahkan Inggris. Yaitu tipernya yang waktu itu pakai tangan Inggris, yaitu Peter Shelton. Jadi Maradona sangat terkenal. Namanya tubuhnya gempal, pendek itu, tapi kalau di Jekal nggak jatuh-jatuh. Yoluarinya kencang. Jadi itulah Maradona terkenal. Habis itu Maradona ya merajai di sepak bola dunia. Nah, karena terus main di Eropa, Napoli, main di Napoli. Pada pindah-pindah luar biasa. Inilah bintang yang dari piala dunia dari Argentina. Jadi tahun 78 di negara sendiri di Argentina, Mario Campes. Tahun 86, Maradona mengalahkan Jerman Barat 32. Di sini juga masih ingat saya pemain yang memasukkan gol ketiga. Jorge Burucaga. Jadi ini Argentina juara piala dunia tiga kali. Bahkan ya karena dalam setiap penampilannya terkenal itu runner-up tiga kali juga. Yaitu tahun 30, kemudian tahun yang saya ingat tahun ini, 2014. Itu juga menjadi runner-up. Berikutnya selain menghasilkan penyerang, juga menghasilkan penyerang-penyerang yang lain kita bahas. Nanti termasuk yang pemain yang bertahan. Jadi inilah ini sekadar mengingatkan kita aja untuk mengingatkan bahwa itu yang pertama dulu pemain lama itu, yang tahun sebelumnya Argentina tercatat di belah dunia menghasilkan kul yang banyak. Jose Sanfilippo. Kemudian berikutnya yang pas tangannya kiri itu Ariel Ortega. Itu sekadar mengingatkan aja. Kemudian berikutnya yang di atas ini, Carlos Tevez. Ini penyerang-penyerang terkenal dari Argentina. Kemudian yang belum begitu lama sekali juga Gonzalo Higuain. Kemudian yang lebih terkenal juga penyerang, ini yang rambutnya gondrom-gondrom, panjang, dan agak pirang, blondi. Itu Gabriel Batistuta. Gabriel Batistuta yang tangannya gini. Kemudian Hernan Crespo. Kemudian yang rambutnya pirang, panjang, diikat kepalanya ini. Claudio Canigia. Ini penyerang-penyerang yang pernah dipunyai oleh Argentina. Yang apa ya, secara agar-agar kumulatif tadi, tiga kali biala dunia juara, tiga kali runner-up tadi. Jadi, ini jadi runner-up tahun 30, tahun 90, tahun 2014. Berikutnya, pemain ini terus habis piala dunia, biasanya malang melintang tadi di Liga Eropa, Italia, di Spanyol, kemudian di Inggris sendiri. Ini yang terakhir-terakhir ini juga terkenal ini. Ini bahkan yang nomor tujuh ini, Angel Di Maria ikut memasukkan, apa yang piala dunia Qatar ini juga, 2022. Meskipun badannya nggak begitu. Qatar ini sering memasukkan bola juga ini, Angel Di Maria. Kemudian yang baru ini, yang baru yang tengah ini, Lautaro Martinez. Lumayan, sudah sering memasukkan. Dan yang di atas sana, Sergio Aguirre yang terkenal. Sudah ini, sangat terkenal. Ya, pokoknya dribbling-nya, kocekkan bolanya luar biasa. Nah, berikutnya ini, Pak Mirza, yang bukan penyerang. Yang bukan penyerang, ini bisa kita, kalau saya ingat, memang saya ada yang ingat dan nggak ingat ini. Itu kalau udah lama itu, yang Alberto Tarantini, Amiriko, Galuga. Nah, ini yang terkenal tengah yang megang piala ini. Karena barengannya Mario Pempes ini. Daniel Pasarilla. Daniel Pasarilla setelah itu juga sebagai pelatih. Sebagai pelatih yang cukup lama juga. Daniel Pasarilla. Kemudian berikutnya, kalau yang ujung itu, apa ya? Buah Gonzalo Hinsi, kalau nggak salah. Kemudian ada ini yang di atas itu, lupa saya, apa itu? Yuan Roman Rukwilmi. Wah, itu juga terkenal. Yuan Rukwilmi. Kemudian ini, yang paling ke bawah kiri ini ingat ini. Mainnya sering lama kali itu. Masirano. Javier Masirano. Kemudian yang lama juga mainnya, Javier Sanati. Sanati, ya kan? Nah, gitu. Kemudian Dijiko Simoni. Dijiko Simoni. Itu lama juga di pemain-pemain belakang. Mainnya lama. Kemudian, Yuan ini yang gondrong ini ya. Yuan Pablo Sorin. Dan ini pakai namanya Sebastian Veyron. Yuan Sebastian Veyron yang menggul ini, putak ini. Ini pemain-pemain belakang. Kalau kita sering nonton, ya lah dunia. Nah, itu kan sering nama-nama ini. Lihat nama-nama ini. Rikwilmi. Dijiko Simoni. Javier Sanati. Masirano. Sebastian Veyron. Ini legenda-legenda yang dari Argentina. Bahkan setelah merumput di Eropa, masih cemerlang. Berikutnya ya, yang kita ingat-ingat aja ini. Ini udah lama juga. Ini kalau ini banyak yang lupain saya. Yang saya ikat ini, yang di pojok di atas itu yang imut ini. Osvaldo Ardiles. Jadi, setelah juara tahun apa itu, terus merumput di Inggris terkenalnya. Imut. Kecil. Jadi, oper-operannya mantap. Terus apa? Ini Banega. Terus, ini yang lama juga ini. Yang apa? Roberto Ayala. Ayala itu main terus juga sebuah-buah. Ada Otamedi. Ada Oscar Rogeri. Ini yang terkenal, agak terkenal. Itu Sergio Romero. ini sekedar mengingatkan kita pemain tim Nas dari Argentina. Yang menghasilkan pemain-pemain legendaris. yang dalam berbagai posisi tentunya. Tapi yang terkenal penyerang-penyerangnya. Jadi, itu dari tim Tenggu. Tim Tenggu. Argentina. Oleh karena itu, selamatlah untuk Argentina di tahun 2022 ini. Setelah juara. Demikian pemirsa. Obrolan ringan untuk hiburan kita. Selingan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.